assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah allah alhamdulillah asyarakat 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 sahabat tanah beduri yang saya hormati ini adalah bentuk kebun saya yang saya tanam 2 tahun yang lalu ini terakhir hampir setahun lebih ini tidak pernah saya bersih-bersihkan inilah bentuk orang ingin berkebun tapi modal kurang modal kurang tidak ada modal jadi memang itu tidak ada modal yang kedua memang trik yang saya buat dari dulu berkebun memang sengaja saya semakkan untuk menghindari musuh musuh babi, musuh monyet babi kan sukanya sekarang di tempat yang terang juga monyet sekarang sudah malas babinya jadi kalau kebun kita semakkan itu mereka kurang datang inilah jadi-jadi dalam semak itu ya memang sengaja saya bersihkan musuh babi dan monyet ini paling musuhnya tikus wah ini lah jadi juga musuhnya paling tikus kalau tikus gampang untuk membas minyak beli aja beli aja raking tikus atau sejenis apa itu wah ini yang saya jadi beli aja sabun tikus kita harus taruhkan di setiap pokok sawit itu kita tutupi dengan daun kayu atau dengan plastik atau dengan seng ini kebun saya ini kayak rimbo tapi ini ala jadi di terbas semaren ya udah jadi ini bekas terbasannya jadi walaupun dalam semak perkembangnya alhamdulillah bagus tapi yang jelas kita membedaikan sawit ini nah itu jadi ya menanam sawit ini wajib bibit yang unggul jangan sampai menanam bibit yang sembarangan nah itu contohnya nah itu jadi kalau kita menanam bibit sembarangan nanti kita akan mengalami banyak kerugian ya rugi waktu rugi duit rugi tenaga wah ini contohnya jadinya semaknya jadi sawit itu kalau kita didayakan walaupun ditanam di dalam semak udah pernah kita bersihkan nah kalau bisa piringan aja kita bersihkan piringan bersihkan ya kemudian dipupuk nah yang lain-lain biarlah semak insyaallah mudah-mudahan kurang musuhnya babi malas monyet juga malas ya musuhnya paling tikus tikus bisa kita atasi dengan oh rakyat tikus berupa sabun tikus itu ya itu tahan lama sabun tikus itu bisa berbulan-bulan itu gak apa-apa kecuali kalau kena hujan ya maka hindari kena hujan dikutub misalnya kan nah ini yang saya alami yang saya lakukan selama ini jadi ada begitu banyak modal keluar ya memang agak lambat perkembangannya ya orang mungkin dua tahun sudah panen kita dua tahun setengah sudah mulai buah tapi dua tahun setengah sudah mulai buah yang jelas dia hidup kemudian setelah hidup umur dua tahun baru kita bersihkan kita pihara kita pupuk kita semprot nah itu jadi inilah teknik yang insyaallah saya berikan kepada kita semua ya mudah-mudahan sedikitnya inspirasi kepada kita jangan takut jangan segan kita berkebun ya ada saja yang bisa kita lakukan kemudian yang jelas jangan sampai menanam bibit abal-abal atau bibit biasa wajib hukumnya menanam bibit asli unggul unggul itu banyak bisa jadi dari PKE dari Sopindo dari Sriwijaya ya atau dari ya macam-macam bisa berlinting unggul untuk beli unggul kita harus langsung ke pihak penjualnya kalau PKS ya PKS ya bisa melalui aplikasi maesawit atau lain sebagian jangan pernah kita membeli di kedai-kedai di toko-toko ya atau melalui orang yang pakai motor pakai mobil jalan-jalan itu ya itu kebanyakan palsu oke ya demikian mudah-mudahan memberikan sedikit inspirasi kepada kita untuk tetaplah kita berkebun kalau yang ambil kebun jangan pernah hiralkan masalah biaya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh